Anak muda Indonesia untuk disekolahkan, itu satu. Yang kedua, untuk lingkungan hidup, kita sekarang akan menanam 1 juta pohon. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, laqaula wa laqwata illa billah. Yang terhormat dan kami banggakan, Mas Menteri BUMN, Bapak Erick Tohir. Tepuk tangan untuk beliau. Beserta rombongan dari Jakarta yang kami hormati. Yang kami banggakan, Ibu Wakil Bupati, Ibu Hacah Lisdiarita. Porko bimda yang rawuh, ada pandan bim. Tentara yang ganteng jelit dan genit. Bapak Kapolres, ada yang mewakili. Para tokoh masyarakat seniman, para kiai, para pecinta dan pemilik Reopor Noso yang kami cintai. Tepuk tangan! Tadi di tengah-tengah kami, para tokoh tua dan Mbak Yatno, ada Mbak Pur. Ada yang lain, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kita bersyukur pada sore hari ini diraui oleh Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri, dibaringi sehat, dibaringi lancar semua urusannya. Mampu membawa Reopor Noso bersama-sama kita untuk UNESCO. Kenapa harus UNESCO? Kenapa kita tidak mengakuinya sendiri? Ini penting agar Reopor Noso yang kita miliki adalah diakuinya dunia. Karena kami, Kabupaten Purwoko adalah rahim yang benar-benar melahirkan Reopor Noso. Kedepan Pak Menteri, kami mimpi besar. Reopor Noso ini tidak hanya menjadi tontonan saja, tapi mampu membawa dampak wisata yang luar biasa, yang berbasis budaya. Ujung di daerah sana, di daerah Sampung. Kami punya gunung gamping, namanya gunung gamping Sampung. Tahun ini kami canangkan monumen Reopor Noso yang menjulang tinggi ke angkasa. Kemudian di bawahnya akan ada museum peradaban. Kami mimpi besar, Reop mampu membawa wisata ke Purwoko sehingga berdampak kepada UMKM yang luar biasa. Ini penting buat kami, sehingga Pak Menteri mohon dengan hormat disamping kami berjuang agar Reop menjadi warisan IJAH UNESCO. Kami mimpi besar museum itu bisa berdiri pada tahun ini setidaknya. Di 2024, Insya Allah sudah selesai. Maka Pak Menteri, kami mohon dengan hormat untuk nanti dibantu. Pertama, doa. Yang kedua, Pak Menteri tidak cukup berdoa karena Pak Menteri. Jadi doa Pak Menteri adalah doanya sarangnya. Nah, doa Pak Menteri doa begini. Ini doanya Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, UMKM kami luar biasa. Sehingga ketika ada wisata kami rame di sini, maka multiplier effect untuk ekonomi luar biasa. Hari ini kami ingin UMKM bangkit, sehingga kehadiran Pak Menteri memang kami harapkan. Dan mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah. Selamat datang di Portok Menteri. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini Rasulullah S.T.A. Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kepada Bapak Bupati untuk tetap berada di panggung. Kami panggil yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Ericko Hira, untuk naik ke panggung dalam rangka penyerahan cindera mata oleh Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sukiri Sanchoko. Bapak Ericko Hira, penyerahan cindera mata oleh Bapak Ericko Hira, daripada Menteri BUMN Republik Indonesia, yang memperkenalkannya sangat luar biasa. Yaitu Reo Indonesia Maju, Seliman Reo Makmur, Reo Indonesia Mundurnia. Baik, untuk Bapak Bupati kami persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, tetap berada di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, kalau tadi di IAN dipanggilnya Pak Le, hari ini Pak Le atau tetap Pak Bupati? Pak Bupati Sukiri yang saya hormati, lalu Ibu Wakil Bupati, para tokoh masyarakat, Mbak Husni, Mbak Pur, ini ada Mas Yatno, Gondo, Darsono, Mas Wisnu. Tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa memang Indonesia ini luar biasa. Indonesia mempunyai keragaman daripada tentu kebudayaannya. tidak hanya makanan, tapi juga tarian, baju daerah, dan semuanya yang luar biasa. Karena itu tadi disampaikan juga, banyak sekali negara-negara lain yang mengiri, bahkan meniru, yang lebih parah mengambil. Banyak sekali budaya-budaya kita juga sudah dipatengkan negara lain di dunia. Batik, kemarin ada juga beberapa hal lain yang tentu saya sangat terhormat Pak Bupati. Bahwa kalau memang silaturrohim hari ini kita tingkatkan. Kita tingkatkan bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi. Bahwa Pak Bupati sebagai pimpinan tokoh masyarakat yang hadir, kami dari Kementerian BUMN mendukung bagaimana reok ini menjadi tadi, diakui dunia, ini miliknya Ponorogo. Tidak cukup di situ, saya rasa sudah saatnya bahwa wisata lokal ini kita bangkitkan. tidak hanya kita selalu terjebak dengan wisata asing. Padahal sebelum terjadinya COVID-19 wisata asing itu hanya 28 persen. Wisata lokal 72 persen. Tetapi kita tidak pernah membangun yang namanya infrastruktur untuk turis lokal. benar? Benar tidak? Karena apa? Kalau kita bisa membangun infrastruktur untuk turis lokal, tadi disampaikan Pak Bupati, ada jual-beli yang namanya UMKM-nya naik kelas. Nah, karena itu Pak Bupati, nanti saya undang Pak Bupati ke Jakarta. Kita melihat bagaimana potensi wisata di Ponorogo kita bangun bersama-sama. Kebetulan kami dari Kementerian BUMN sangat percaya bahwa wisata lokal adalah yang harus dibangun utama dibandingkan wisata asing. Setuju? Karena itu kami sudah Pak Bupati kita juga membangun beberapa daerah di beberapa tentak kerjasama BUMN dengan daerah. Ada di Lampung, Bakauni, ada di Riau, ada di Toba, ada di Sumatera Barat. Kalau Pak Bupati berkenan nanti kita pelajarin yang di Ponorogo kita sinergi antara BUMN dengan daerah. Semoga rakyat yang hadir ke sini tidak tercuma-cuma datang tetapi mendapatkan manfaatnya keekonomiannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Tahir. Dan tentunya untuk sore hari ini dari seluruh warga masyarakat Ponorogo sudah hantut sias sekali untuk menyambut Bapak. Salah satunya untuk sore hari ini ada kegiatan basar dimana para pegiat IKM dan UKM. Nah, karena mumpung ini ketemu dengan Pak Jenengan ada dua pertanyaan dari pelaku IKM atau UKM dan juga pegiat seni dan budaya. Nah, kami buka dulu nanti ada dua pertanyaan nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan mereka. Satu pertanyaan ini dari IKM atau UKM siapa ingin bertanya mumpung ada Bapak Menteri angkat tangan oh ada oh ada satu mongga silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Menteri perkenalkan saya Narto Ketua Forum ITA IKM yang saat ini membantu teman-teman laku industri kecil maupun lantan di Bangga Bapak Menteri sangat berpotensi dari sisi alam maupun produk lokalnya yang sangat variatif dan punya potensi besar luar dan pada beberapa tahun ini dengan kondisi Covid ini memang dampak yang luar biasa bagi teman-teman laku usaha terdiri dari saat ini kita mulai berjuang untuk bangkit kembali dan berusaha untuk berdiri tegak namun ada banyak hal tetap-tetap ini pasti butuh penyangga dan support Bapak warga ini ada lebih dari 20 pelaku industri yang menghasilkan produk ini butuh butungan dan keperpilihan dan dari berbatas pihak saya melihat Bapak di sini memberi harapan baru khususnya di bidang BUNN bahwa di BUNN itu ada dana TSR yang luar biasa besar syaratkan penerobor ini juga bisa menjadi skala prioritas untuk penyaluran dana-dana TSR dari BUNN sehingga teman-teman dari pelaku ini punya kemudahan akses dana-dana TSR yang ada di BUNN itu mungkin itu terima kasih Assalamualaikum Baru-Masuh 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 Baik dan TSR BUNN sekarang difokuskan untuk tiga satu pendidikan BUMN akan mencari 7.700 anak muda Indonesia untuk disekolahkan itu satu yang kedua untuk lingkungan hidup kita sekarang akan menanam 1 juta pohon supaya apa lingkungan hidup kita lebih baik lagi yang terakhir tepat kita sedang melakukan perbaikan pendampingan UMKM dimana UMKM ini harus tadi yang saya sampaikan di depan Pak Bupati dan Ibu Rektor di IAIN dimana pemberdayaan UMKM ini harus kita tingkatkan tetapi tentu program yang kita punya sekarang salah satunya bagaimana UMKM Go Digital ya karena ini berubah karena yang namanya penjualan UMKM sekarang tidak hanya kita datang langsung tetapi dibeli lewat online nah kadang-kadang pendampingan ini yang kurang jadi kita dengan sangat terbuka nanti kita undang ya siapa yang dari Ponorogo nanti kita trainingkan kita bimbing supaya mereka bisa juga mulai melek teknologi UMKM nya karena ini berubah sama seperti Rio Ponorogo sekarang ini udah eranya handphone saya dengar tadi dari Pak Bupati ada 700 kelompok Rio Ponorogo kebayang tidak kalau ini semua diatur satu-satu setiap hari dinaikan satu itu gak cukup satu tahun dua tahun orang melihat Rio Ponorogo di era digital nah hal-hal ini nanti yang kita lihat bagaimana kita harus mulai bertransformasi ke digital supaya apa tujuan daripada Rio Ponorogo yang akan diakui dunia itu perlu juga ada jejak digital apalagi kalau nanti dibantu oleh para anak-anak muda yang bisa mempromosikan Rio ini tidak hanya di Indonesia tapi di dunia nanti program ini kita kerjasamakan karena memang itu eranya berbeda sekarang kalau dulu orang pakai media sekarang orang pakai youtuber pakai ini jadi promosi UMKM promosi tadi yang namanya kesenian Rio memang harus ditingkatkan dan ini menjadi kenyataan sekarang kalau dulu pemerintah bicara listrik masuk desa sekarang wifi masuk desa nah hal-hal ini yang memang berubah jadi nanti dengan sinergisitas ya nanti saya minta tim saya untuk koordinasi sama bapak-bapak supaya bagaimana kita bisa meningkatkan tadi apa yang kita maukan selama ini terima kasih baik terima kasih Bapak Erick Tohir dan untuk selanjutnya sesuai dengan jarakon Bapak Yang sangat luar biasa sekali kami masyarakat Ponorogo bangga dengan Bapak Atta Jarukotnya Rio Indonesia Maju Sriman Rio Makmur Rio Indonesia Mendunia luar biasa sekali Bapak maka dari itu dok sore hari ini selain dari pelaku IKM dari pegiat seni budaya juga akan ada yang bertanya satu silahkan dari pegiat seni dan budaya ada oh ya monggo ternyata ini langsung menuju menemui Bapak ini sepertinya ada karya dari anak-anak muda yang kreatif Bapak sehingga akan memberikan kenang-kenangan berarti ini bertanya atau langsung memberikan nasih apakah ada yang ditanyakan oh gitu monggo monggo habis ini Pak ya izin ini 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 terlebih dahulu terima kasih untuk Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Tahir semoga tetap bahagia sukses dan sehat selalu untuk Indonesia yang tercinta negara yang sangat kita cintai selalu bersatu untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan berwibawa terima kasih Bapak Erick Tahir kami dari budayawan dan seniman Ryok Ponorogo nama saya asli Hari Burnomo tapi banyak yang menyebut MPBG Baspur Warok Genteng Alhamdulillah untuk sore ini Bapak Erick Tahir satu-satunya pejabat RI yang menjadi saksi berdirinya kondumen kondumen bandarangin ini adalah cikal bakal Ryok Ponorogo terjadinya Ryok Ponorogo cikal bakalnya di bumi bantarangin dan ini adalah saksi pertama betul-betul yang akan menjadikan Ryok lebih mendunia dari yang sebelumnya yang kami tanyakan pertama kami juga terima kasih dan juga hormat kami kepada saudara saya Bapak Bupati Sukiri Sanchoko Kangmas Bupati Kanggiri Lampulis Darita dan semua masyarakat Ponorogo di wilayah bantarangin dan dimanapun berada terima kasih dengan adanya ini kami mohon Pak kami menanyakan yang saya tanyakan kami sebagai seniman Ryok Ponorogo kami betul-betul berharap bagaimana Ryok ini betul-betul segera menjadi milik Ponorogo bahkan milik Indonesia dan yang kedua Bapak tolong kami mohon bagaimana bantarangin ini bisa ditata lebih indah lebih baik bagaimana caranya saya serahkan Bapak Erick Tohil yang jelas diwotongan ini seuruh ditandani api itulah pertama yang kita mohon baik kalau kami bisa ambekan untuk dibimbing Bapak Bupati Sugri Sanjoko kalau tidak di Jakarta diingatkan bantarangin wayai diperbaiki setuju baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bersalamual berbapak Erick Tohil mungkin untuk menanggapi baik langsung saja untuk penyerahan ini adalah untuk kreativitas para pemuda yang ada di Kabupaten Ponorogo Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmat Bapak Erick Prohir saya Wildam Solihin dan saya juga seorang pelukis saya juga dari pemuda komunitas pemuda Kanjun Kanjun itu bahasa Arab artinya Herta Karun saya dari Desa Sopo Jalan Sopo Ponorogo saya mendengar Bapak kehadiran Bapak disini terus saya langsung terinspirasi untuk melukis Bapak dalam lukisan ini saya menggonser disini Bapak mengenakan baju ponorogo menggunakan baju ponoragon kostum kebanggaan kami masyarakat ponorogo untuk selanjutnya lukisan ini saya berikan kepada Bapak untuk anda terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir bertatap bertatap muka dengan kami dan Bapak juga sebagai representasi semangat kami seorang pemuda kami punya impian Bapak nanti Indonesia ke depan bakal dipimpin oleh seorang pemuda seperti Bapak amin dan kami juga minta doa restu komunitas kami dan zoom ke depannya menjadi wadah pemuda untuk pemuda lebih berkreativitas lebih maju lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik luar biasa sekali baik ini adalah kesempatan emas bagi para pelaku atau senwiman yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan selfie-nya dengan Bapak Menteri mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Ponorogo selamat menikmati